Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Faith Martin Smith Martin Luther, tahun 1517 Consili Tren, tahun 1545 Luka Parah, tahun 1798 Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844 Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891 Konsili Vatikan II, tahun 1962 Paus Francis, tahun 2013 Encyclical Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015 Pandemi Covid-19, tahun 2019 Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020 Encyclical Fratelli Tutti, tahun 2020 Whatsapp Prof. 102, Kebenaran Oleh Iman dan Pertobatan Organisasi, Umat Yang Sisa Selamat datang kembali dalam episode lain Whatsapp Prof. Kita kembali lagi, Walter Ya, kita kembali lagi Dan kita akan kembali membahas topik-topik penting Baik, kami pernah berkata Bahwa kami akan membahas topik spiritual juga Kami tidak hanya Membahas berita-berita dan keberadaan kita sekarang Melainkan juga bagaimana semua itu berdampak kepada kita Dan keputusan pribadi apa yang mesti kita ambil Karena alasan mengapa kami memakai artikel berita Dan di dalam setiap episode, kami menunjukkannya Adalah karena kami mencoba untuk mendapatkan makna spiritualnya dalam setiap kejadian Karena disitulah berakhir Harus dikaitkan dengan makna rohani dan konflik rohani Ini disebut pertentangan besar Ini adalah peperangan pikiran Mari kita membukanya dengan doa Bapak Sorgawi Kami tahu, peperangan di dalam pikiran kami sedang berkecamuk Karena itu, kami memerlukan roh kudus untuk menolong kami Untuk menuntun pikiran kami Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Amin Nah, saya tahu bahwa topik ini menimbulkan banyak kekhawatiran di berbagai kalangan Dan kami sudah memberi judul Kebenaran oleh Iman dan Pertobatan Organisasi Ini sesungguhnya, suatu topik yang sensitif Dan ini berkaitan dengan gereja secara keseluruhan Jadi kita mesti menyatakan pernyataan dari permulaan sekali Bagaimana kita memahami gereja? Saya hanya bisa memahami gereja Jika selaras dengan apa yang dikatakan kitab suci Yaitu ciri-ciri dari gereja Jadi kalau kita membaca kitab wahyu Coba saya ambil dulu alkitab saya dan membacanya Mari kita membuka kitab wahyu pasal 12 Pasal 12 kitab wahyu Ini berbicara mengenai perempuan Yaitu gereja Dan bagaimana Tuhan memeliharakannya selama 1260 hari atau tahun Selama masa penindasan oleh kepausan Lalu terjadilah suatu keadaan Di mana bumi menolong perempuan Dan gereja menjadi makmur Gereja menjadi makmur Di wilayah Di mana bangsa-bangsa tidak lagi memiliki kuasa untuk menindas Ketika gereja berada di tengah-tengah bangsa-bangsa Eropa Tetapi dengan damai Timbulah rasa puas diri dan itu senantiasa menjadi masalah Sehingga pada akhirnya Ada umat yang sisa dan naga murka kepada umat yang sisa itu Dan itu terjadi setelah masa nubuatan 1260 hari Yaitu suatu waktu sesudah tahun 1798 Haruslah adanya suatu kebangkitan untuk nilai nyata Alkitabiyah Kitab wahyu 12 ayat 17 Maka maralah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain Jadi akan ada umat yang sisa Yang akan muncul di akhir zaman Dan umat yang sisa ini mempunyai ciri-ciri Mereka menuruti hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Jadi umat yang sisa ini adalah sebuah gereja Karena digambarkan sebagai seorang perempuan Yang menuruti hukum-hukum Allah Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan Jika Anda menuruti hukum Tetapi melanggar hanya satu hukum Berarti Anda melanggar keseluruhan hukum Dan ada sepuluh perintah Bukannya sembilan perintah Dan umat yang sisa adalah seperti yang Allah nyatakan Bukan seperti yang dinyatakan oleh ular Si penyesat itu Baiklah, jadi kita memiliki kriteria Kapan gereja itu muncul Dan apa yang dilakukannya Dan gereja ini juga memiliki kesaksian Yesus Jika kita membuka Kitab Wahyu Pasal 19 Kita memahami Dari apa yang digambarkan oleh malaikat dalam ayat 10 Dimana Rasul Yohanes tersungkur di kakinya Dan malaikat itu berkata kepadanya Janganlah berbuat demikian Aku adalah hamba Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu Yang memiliki kesaksian Yesus Sembahlah Allah Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat Jadi umat yang sisa ini memiliki roh nubuat Dengan kata lain Karunia nubuat Untuk membimbing mereka melalui rawa-rawa dunia ini Ya, benar Ayat ini tidaklah mengatakan Mereka hanya mempercayai roh nubuat yang ada di dalam Alkitab Benar Roh nubuat merujuk kepada pernyataan nubuatan sepanjang zaman kita Dan umat yang sisa ini Khususnya memiliki roh nubuat Dan umat yang sisa ini memiliki pekabaran khusus Yang ada di Kitab Wahyu Pasal 14 Dan kita diberitahu di dalam Kitab Wahyu Pasal 10 Bahwa harus ada tindakan bernubuat kembali Dan dinyatakan dengan sangat jelas Hal apa yang mesti dinubuatkan kembali Wahyu 14 ayat 6 Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada Injil yang kekal Dengan kata lain Injil yang tidak berubah Yang tidak dimanipulasi Dan yang diselewengkan dari posisinya Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Bersifat universal Jadi Kita mesti mencari gereja yang memiliki kesaksian Yesus Dan roh nubuat Dan merupakan gereja universal Dan yang memberitakan pekabaran tiga malaikat Dan Anda bisa mencarinya Dan gereja itu hanya satu Dan itulah sebabnya Saya seorang Advent hari ketujuh Dan saya kira Anda pun demikian Ini bukan karena kita sangat tertarik kepada keindahan gereja Tetapi karena kita ditegaskan oleh pernyataan Alkitab yang memang demikian Jadi Tuhan memiliki gereja Yang sifatnya universal Tuhan memiliki gereja yang diwakili secara internasional Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memegang kesaksian Yang adalah roh nubuat Yang dimiliki oleh gereja Nah Apakah itu berarti semua orang di dalam gereja Memiliki frekuensi gelombang yang sama Tidak Karena kita membaca dari Alkitab yang sama Yang berkata Gandum dan lalang tumbuh bersama hingga musim menuai Nah Siapa yang menabur lalang Setan yang menabur lalang Dan benih nampaknya sangat mirip Hingga tiba masa berbuah Barulah Anda bisa membedakannya Jadi dari buah-buahnya lah Anda mengenali mereka Jadi Malangnya kita berada dalam suatu keadaan Dimana kita tidak bisa lari Karena ini adalah umat yang sisa Dan keadaannya juga digambarkan di dalam kitab Wahyu Yaitu keadaan Laodikia Yang berarti Mereka berpikir mereka kaya Karena memiliki begitu banyak pengetahuan kitab suci Karena Tuhan telah sangat melimpahi mereka Tetapi dalam kenyataan spiritual yang sesungguhnya Mereka adalah buta Telanjang dan malang Dan mereka memerlukan salep mata Agar bisa melihat Dan mereka dinasehati untuk membeli emas yang telah dimurnikan di dalam api Dengan kata lain Mereka mesti memperkembang tabiat Yang selaras dengan firman Allah Dan satu-satunya cara Dalam memperkembang tabiat seperti itu Adalah menerapkan kebenaran Kristus Jadi kebenaran Kristus adalah Sangat mutlak penting Dan Anda bisa menerapkannya hanya melalui iman Tepat sekali Nah Apa itu kebenaran oleh iman? Karena adanya pembenaran oleh iman Tetapi kebenaran oleh iman Lebih daripada pembenaran oleh iman Pembenaran adalah merupakan dekrit yuridis Bahwa Anda telah ditutupi oleh jubah kebenaran Yang dihisapkan kepada Anda Meskipun Anda tidak layak menerimanya Tetapi kebenaran yang diterapkan Mesti juga diterima melalui iman Yaitu Anda mesti membukakan pintu Anda mesti memberikan izin Bagi Kristus memasuki hati Anda Dan membuang kotoran-kotoran melalui api yang memurnikan Dan yang mengubahkan hati batu menjadi hati daging Jadi kebenaran melalui iman Meliputi pembenaran Juga pengudusan Tetapi Anda mesti menerimanya melalui iman Nah Bagaimana kita tahu Ketika kita melihat seseorang Bahwa dia telah ditutupi oleh kebenaran Kristus Dari buah-buahnya lah akan nampak Dari buah-buahnya Inilah satu-satunya cara mengetahuinya Nah Dengan hal itu sebagai latar belakang Marilah kita berkata Allah memiliki suatu umat Allah memiliki suatu umat yang menuruti hukum-hukum Allah Allah memiliki suatu umat yang berpegang kepada kesaksian Dan Allah mempunyai suatu umat yang rela menghadapi resiko kematian Guna memberitakan pekabaran tiga malaikat Yang bertentangan dengan pendapat populer Nah Di dalam gereja yang sama Ada banyak orang yang menggunakan rem Wah Jangan Jangan melakukan itu Ini sudah senantiasa berlaku dari dulu Dan sejarah bangsa Israel memberitahu kita Hal apa yang mesti kita waspadai Akan ada orang-orang seperti Ahab Akan ada orang-orang seperti Izebel Yang memimpin orang-orang untuk menyembah matahari Dan dimanapun ada produk Malangnya akan selalu ada pembeli Jadi ada para pembeli doktrin Babel Di dalam gereja kita Dan jika ada saksi-saksi yang setia Yang menentangnya Maka akan terjadi pertentangan Pertentangan pikiran Dan ini bisa menjadi sangat sengit Dan bisa berakibat sangat buruk Lalu akan ada pengucilan dan penyisihan Dan julukan-julukan Salah satunya adalah pemegang teori konspirasi Atau apapun itu Jadi julukan-julukan Adalah salah satu senjata yang dipakai oleh setan Dan merupakan salah satu buahnya Ia merupakan salah satu buahnya Dan kita mesti sangat berhati-hati Tetapi Gereja adalah seperti biji mata Allah Dan di dalam tubuh gereja Anda akan mendapati berbagai macam jenis ikan Dan ketika ikan-ikan itu disortir suatu hari Ada yang akan dipertahankan Dan ada yang akan dibuang Jadi berbicara mengenai pertobatan masal Apakah akan terjadi di suatu masa Ketika seluruh gereja akan selaras Di mana batu-batu Dan semua kekotoran-kekotoran dibuang Ia Dan kadang-kadang ini menyakitkan Sehingga kita berpikir Mestikah saya lari Tetapi para murid-murid Yesus Pernah mengalami hal itu Ketika banyak orang meninggalkan Yesus Dan Yesus juga bertanya kepada para murid-muridnya Apakah kalian juga ingin pergi Dan Petrus menjawab Kemana kami harus pergi Tuhan Engkau lah yang memiliki firman hidup kekal Tidak ada tempat lain Yang kita tuju Baiklah Mari kita segera mendalami topik ini Ada suatu masa Dalam sejarah gereja ini Ketika gereja telah berkembang Ke suatu titik Menjadi lebih makmur Dan pekabaran yang disampaikan Khususnya pekabaran kesehatan Mendapat sambutan Bahkan dari orang-orang terkenal dunia Dan memang gereja kita telah diberkati Dengan pekabaran kesehatan Rumah sakit didirikan Demikian juga sanatorium Dan pemimpin-pemimpin besar dunia Akan datang ke lembaga kita Untuk mencari kelegaan Bagi penyakit mereka Dan tentunya dengan kemakmuran Adanya bahaya besar Yang dibuat oleh musuh besar kita Dan ini terjadi dengan kelop Dia merupakan salah satu dokter kenamaan Yang pernah menjadi bagian dari gereja kita Dan dampak yang dihasilkannya Sungguh luar biasa Kemudian dokter Kelok menuliskan buku The Living Temple Yang pada dasarnya meninggikan keberadaan mereka Dan pemikiran panteisme mulai merasuki Kita membaca dari letters of manuscripts Hal berikut Saya tidak pernah membaca buku Living Temple Meskipun saya memilikinya Pada akhirnya Anak laki-laki saya berkata Bu Ibu mesti membaca bagian dari buku itu Sehingga ibu bisa menilai apakah topik yang disajikannya Selaras dengan terang yang Allah telah berikan kepada ibu Anak saya duduk di samping saya Dan kami membaca Alinea Yang dia rujuk Ketika kami selesai membaca Ini sesungguhnya pemikiran yang alas suruh saya menentangnya dalam peringatan Di permulaan sekali Di pekerjaan saya secara publik Ketika pertama kali saya meninggalkan negara bagian main Saya harus melewati kota Fairmont dan Massachusetts Untuk membawakan kesaksian menentang pemikiran ini Buku Living Temple Memuat alfa dari teori ini Omega nanti akan menyusulnya Saya gemetar memikirkan umat-umat Allah Penyajian yang indah ini Adalah serupa dengan pencobaan yang dibawakan musuh Kepada Adam dan Hawa di Taman Eden Nah Kata-kata Saya gemetar Memberitahu Anda Ini adalah suatu topik yang serius Dan banyak orang yang akan disesatkan oleh pemikiran semacam itu Ini mengandung doktrin ular Dan nampak terlihat indah Memang Karena Meninggikan ego Kita tahu bahwa dunia dengan hikmatnya sendiri Tidak bisa mendapat pengetahuan yang benar mengenai Allah yang sejati dan hidup Ketika Kristus datang ke dunia ini Menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan Perlakuan yang dia terima Dari otoritas tertinggi dari bangsa Yang mengaku mengenal Allah Dengan jelas mengungkapkan kekuatan cara berpikir dan hikmat manusia Jadi Martin Apa yang kita baca disini bahwa hikmat manusia dan cara berpikir manusia Akan ditempatkan lebih tinggi dari Demikianlah firman Tuhan Benar Kita telah melakukan banyak sekali program Membahas mengenai pemikiran Jesuit dan cara berpikir yang diberi informasi oleh iman Dan apa yang dikatakan oleh Jesuit Mengenai cara berpikir manusia Yang melebihi firman Allah Kenyataannya Mereka sama sekali meniadakan firman Allah Oleh cara berpikir mereka sendiri Jadi hati manusia tidak bisa membentuk pandangan yang benar mengenai Allah Melalui jalan Allah dan pekerjaan Allah Suatu pengungkapan baru diberikan oleh Yesus Kristus Yang mewakili Bapak Yesus menyatakan Bapak ke dunia Dalam menghidupkan hukum Allah dalam kemanusiaan Setiap hal-hal khusus dari Allah Ini sangat penting Yesus tidak melanggar aturan apapun Baik secara hukum maupun roh Yesus tidak melakukan kesalahan apapun dalam topik itu Dan melalui iman di dalam Yesus Kristus Bapak memampukan manusia untuk menghidupkan hukum Allah Ketika manusia menerima kebenaran Kristus Dia turut ambil bagian dalam sifat alamiah ilahi Manusia bisa menuruti hukum dan menghidupkan hukum Allah itu Dan menjadi biji mata Allah Jadi Martin Siapa yang di dalam gereja yang mewakili biji mata Allah Semua orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan hidup selaras dengan hukum Baiklah, bisakah Anda melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri? Tidak Tidak, Anda mesti menerapkan kebenaran Kristus Hanya itu jalannya, tidak bisa engkau melakukannya sendiri Jadi ini adalah campur tangan ilahi ke dalam kemanusiaan Dan hanyalah melalui campur tangan ilahi tersebut Anda dimampukan untuk melakukan hal ini Mari kita kembali membaca Ketika manusia menerima kebenaran Kristus Manusia itu mengalami turut serta sifat ilahi Manusia itu bisa menuruti hukum Allah dan menghidupkannya sebagai biji mata Allah Itu adalah garis mendasarnya Ini kutipan dari buku Evangelism Ada suatu pernyataan yang sangat penting Bagaimana saya tahu? Seseorang telah menerapkan kebenaran Kristus Ini akan ditunjukkan oleh buah-buahnya Baiklah, mari kita membacanya Ada yang telah berkirim surat kepada saya Dan bertanya Apakah pembenaran oleh iman? Merupakan pekabaran malaikat ketiga Dan saya sudah menjawabnya Sungguh, ini merupakan pekabaran malaikat ketiga Pekabaran malaikat ketiga memperingatkan agar jangan mau menerima tanda binatang Yang adalah tanda otoritas dari sistem anti-Kristus Dengan kata lain Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda berhak Memerintahkan orang Di atas apa yang dikatakan kitab suci Dan gereja katolik Roma berkata Bukti bahwa kami mengubahkan hari sabat ke hari minggu Yang memberi kami otoritas Dan membuktikan kami memilikinya Karena kami melakukannya Dan seluruh dunia beradab mengikuti apa kata kami Ini adalah kesombongan dalam level tertinggi Dan itulah kenyataannya Dan ini mudah dipahami secara logika Jika Anda datang kepada seseorang dan dia berkata kepada Anda Lakukan ini karena saya katakan begitu Dan Anda melakukannya Maka Anda mengakui bahwa dia mempunyai wewenang Untuk memberi tahu Anda melakukannya Dan poin lainnya Tentunya Mengapa Anda melakukannya Karena pemaksaan oleh kekuasaan ini Tetapi bukan itu yang dikehendaki Allah Allah menghendaki Anda memberi izin Agar Allah bisa melakukan di dalam diri Anda Kebenaran Kristus Jadi ini berbeda Yang satu merupakan bentuk penyerahan Yang lainnya merupakan bentuk kesombongan dan peninggian diri Yang satu adalah kepatuhan Dan yang lainnya hanya sekedar ikut-ikutan Jadi topik kebenaran oleh iman yang menjadi pokok permasalahan Mengapa saya mematuhi hukum? Karena saya beriman Yaitu bahwa Yesus bisa mengubahkan hal yang terhilang Menjadi hal yang bisa tahan secara kekekalan di hadapan Allah Jadi apa yang dilakukan oleh kebenaran melalui iman Ini menyajikan juru selamat yang ditinggikan Pekabaran ini akan membawakan juru selamat yang lebih ditinggikan Di hadapan dunia Pekabaran ini menyajikan pembenaran oleh iman dengan tegas Tidak perlu diragukan lagi Pekabaran ini mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus Yang dinyatakan dengan menuruti semua perintah-perintah Allah Ini sangat indah Jadi, bagaimana saya tahu bahwa seseorang telah sesungguhnya menerapkan kebenaran Kristus? Bahwa orang itu menuruti hukum-hukum Allah Ya, dinyatakan dengan penurutan Sebab siapa yang mengerjakan penurutan dalam diri orang itu? Kristus Ya, ini berarti Anda telah berserah kepadanya dan telah memilih mengikuti jalan Kristus Dan bukannya jalan dunia Jadi itu membuktikan Anda telah menerapkan kebenaran itu Kita tidak boleh melupakan pernyataan ini Karena akan menjadi sangat penting di dalam diskusi ini Bagaimana saya tahu bahwa seseorang atau sebuah organisasi telah menerapkan kebenaran Kristus? Ini akan dinyatakan dengan mematuhi semua hukum-hukum Allah Nah, Martin, apakah ini hanya penerapan kepada 10 perintah Allah ini saja? Ataukah juga kepada perintah Allah lain? Yang secara meluas mencakup seluruh topik moral kemanusiaan? Ya, harus mencakup seluruhnya Ini lengkap karena tidak ada penambahan ataupun pengurangan Banyak yang telah kehilangan Yesus Mereka mesti mengarahkan mata mereka kepada keilahian Yesus Jasa-jasa pengorbanan Kristus dan kasih Kristus yang tidak berubah untuk keluarga manusia Semua kuasa telah diserahkan kepada tangan Kristus Sehingga Kristus bisa memberikan karunia-karunia melimpah bagi manusia Dengan menerapkan karunianya yang tak ternilai Yaitu kebenarannya sendiri Kepada manusia yang tidak berdaya Ini adalah pekabaran Yang Allah perintahkan agar disampaikan kepada dunia Ini merupakan pekabaran malaikat ketiga Yang akan diberitakan dengan suara nyaring Dan disertai pencurahan roh kudus dengan jumlah melimpah Jadi pencurahan roh kudus Hujan akhir yang kita tunggu-tunggu Ada kaitannya dengan kebenaran Kristus Ya Nah, siapa yang akan menyampaikan pekabaran itu? Orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah Mereka yang telah menerapkan kebenaran Merupakan orang-orang yang bisa menyampaikan kebenaran itu Bagaimana Anda tahu, mereka telah menerapkan kebenaran itu? Dengan menuruti perintah-perintah Allah Benar, jadi, kembali ini merupakan argumentasi yang tidak bisa dibantah Ini menjadi kenyataannya Jadi ketika Anda ingin mengetahui Apakah kita selaras dengan Allah atau tidak Maka kita mesti meneliti topik ini Dan dari buah-buahnya lah kita mengetahuinya Di sini ada pernyataan lainnya dari buku Fight and Works Dengan iman yang hidup Dengan doa sungguh-sungguh kepada Allah Dan hanya bergantung kepada jasa pengorbanan Yesus Kita ditutupi oleh kebenaran Kristus Dan kita selamat Kembali, ini merupakan suatu ketergantungan Jadi, dengan kata lain Manusia mesti menempatkan diri mereka ke dalam posisi yang lebih rendah Dan mengakui bahwa kita di dalam kekuatan diri kita sendiri Tidak mampu Dan menerapkan kekuatan Kristus Di mana Kristus akan bekerja di dalam diri Anda Jadi tugas kita adalah Menjadi mati setiap hari Oh, memang, kata beberapa orang Kita diselamatkan dengan tidak melakukan apa-apa Nyatanya, saya selamat Saya tidak perlu menuruti hukum-hukum Allah Saya diselamatkan oleh kebenaran Yesus Kristus Kristus datang ke dunia kita Untuk membawa kembali manusia bersekutu dengan Allah Untuk mengambil posisi, Anda bisa melanggar hukum Allah Karena Kristus telah melakukan semuanya dalam posisi kematian Karena Anda adalah pelanggar hukum, sama seperti orang lain Jadi apa? Adalah untuk mendengar dan melihat Bahwa melalui kebenaran Kristus Yang Anda pegang dalam iman Kebenaran yang disediakan oleh usaha-usaha Kristus Oleh kuasa ilahinya, barulah Anda bisa menuruti hukum-hukum Allah Ini perlu, agar kita jangan berpikir sebagai orang yang baik Jadi dengan kata lain, ini adalah mengenai topik Anda mesti menerapkan kebenaran Kristus Karena Anda tidak mampu Lalu dengan buah-buahnya, Anda bisa melihat Apakah Anda telah menerapkan kebenaran Kristus atau tidak Ya, apakah ini bisa diterima? Sungguh pasti, ini adalah kesimpulan logis Memang, ini seharusnya seperti itu Baiklah, mari kita lanjut Dari buku God's Remnant Church Umat Allah yang sisa, halaman 62, Alinea 3 Kita mesti berdiri teguh, seperti batu karang Kepada prinsip-prinsip firman Allah Ingatlah bahwa Allah ada bersama kita Untuk memberi kita kekuatan Guna menghadapi pengalaman yang baru Marilah kita senantiasa mengingat dalam kehidupan kita Prinsip-prinsip kebenaran Sehingga kita bisa maju terus Dengan kekuatan dari nama Allah Kita mesti memegang teguh iman Sebagai hal kudus Yang telah menjadi hal utama melalui instruksi Dan penerimaan roh Allah Dari pengalaman kita paling awal Hingga ke masa sekarang Martin, ini ada kaitannya dengan roh nubuat Ya, ini tidak hanya dituliskan untuk masa tahun 1800an Benar, kita mesti sangat meninggikan pekerjaan Yang Allah telah lakukan melalui umat-umatnya Yang menuruti hukum-hukum Allah Dimana melalui kuasa kasih karunia Allah Akan lebih menguat dan efisien ketika waktu berjalan terus Musuh sedang mencoba mengaburkan pemahaman umat-umat Allah Dan melemahkan keefektifan mereka Tetapi jika mereka mau bekerja seperti yang dituntun oleh roh Allah Allah akan membuka pintu kesempatan di depan mereka Bagi pekerjaan yang lama telah dilalaikan Pengalaman mereka akan senantiasa bertumbuh Hingga Tuhan turun dari sorga dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar Untuk menaruh metrai kemenangan terakhir kepada umat-umatnya yang setia Jadi ini akan merupakan peperangan yang terjadi Hingga di hari yang penghabisan Dan setan berusaha menutup pintu Dan Allah akan membuka pintu Jika kita berlaku setia Dari buku Selected Messages Volume 2 Pelanggaran paling kecil dari hukum Allah Membawakan perasaan bersalah kepada pelanggarnya Dan tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa Orang itu pasti akan menjadi murtad Ini adalah peringatan Ya, ini peringatan Ini membawa pemikiran bahwa kadang-kadang Jika Anda tidak ingin berjalan di jalan Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya Anda akan mulai memikirkan alasan dari beberapa hal ini Jika Anda tidak dapat mengatasi hal-hal ini Benar Tetapi kita juga mesti menyeimbangkannya dengan pernyataan yang lain Ada pernyataan indah Yang berkata Bukan perbuatan baik kadang-kadang Atau perbuatan salah kadang-kadang Yang menentukan posisi kita kepada Allah Melainkan kecenderungan dari kehidupan Anda Memang Akan selalu terjadi kita terjatuh Dan kita mesti jatuh di kaki Yesus Mengakui kelemahan dan kekurangan kita Tetapi kecenderungan kita mesti selalu ke arah yang baik Berjuang keras mencapai tujuan itu Marilah kita sebagai suatu umat Sejauh mungkin Menyucikan tubuh dari kenajisan moral dan dosa yang senantiasa mencobai Ketika dosa ditemui dalam diri umat yang mengaku meninggikan standar moral kebenaran Bagaimana bisa kita berharap Allah memberikan kuasanya menolong dan menyelamatkan kita sebagai umat yang benar Jika sebagai suatu umat Kita tidak mempertahankan iman Dan bukan hanya menganjurkan dengan pena dan suara Hukum Allah Melainkan melakukan setiap hukum Allah Dengan tidak melanggar satu hukum pun secara sadar Maka kelemahan dan kerusakan akan menghampiri kita Ini merupakan tugas yang mesti kita laksanakan di setiap gereja Setiap orang mesti menjadi orang Kristen Jadi nampaknya ada peperangan pribadi Dan apakah kita akan bisa mengarahkan seluruh organisasi umat percaya ke jalan ini Bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa kita harapkan terjadi dengan segera Kebenaran yang lebih kudus Yang pernah diberikan kepada manusia di bumi Telah dipercayakan kepada kita Meskipun demikian Kita sebagai umat belum berlaku setia kepada tugas itu Buah-buah kita telah bersaksi bahwa iman kita lemah dan tidak efisien Dan tidak mampu menyelesaikan rencana Allah Para pemelihara sahabat kita yang tidak setia Merupakan musuh terbesar yang mungkin ada bagi kebenaran Ini sungguh suatu pernyataan yang luar biasa Ada kuasa dalam kebenaran Dan akan mengerjakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan Ketika hal ini tersimpan di dalam hati Banyak yang telah memegang kebenaran Tetapi kebenaran belum menyatu dalam kehidupan mereka Jadi, apakah ada suatu keadaan di dalam gereja Di mana kita akan duduk dalam konflik ini hingga ditutupnya waktu Ya, saya pikir akan semakin memuncak dan memanas Jadi apa masalah terbesar? Masalah terbesar adalah para pemelihara sahabat yang tidak setia Karena mereka menjadi musuh terbesar dari umat-umat Allah Mereka akan menyampaikan kabar dengan mulut Tetapi buah-buah mereka berbicara berlawanan Ya, mereka akan memakai kitab suci dan akan berkata Yang ini diinspirasikan, yang ini tidak Demikian juga dengan kesaksian Mereka akan berkata Ini hanya huruf saja Sedangkan Nyonya White berkata Walaupun hanya sekedar huruf Ia telah menuliskannya di bawah inspirasi Demikian juga dengan Alkitab Apakah kita bisa berkata Bagaimana dengan surat Yohanes yang ditujukan kepada perorangan Apakah bisa dimasukkan ke dalam Alkitab? Itulah yang dilakukan para sarjana Alkitab Kritik yang lebih tinggi yang mereka lakukan Selalu demikian Nah, apakah kita juga memiliki para sarjana Alkitab Dengan kritik lebih tinggi di lingkungan kita? Ya Beberapa dari mereka telah belajar di lembaga terkenal Seperti Universitas Yale dan lembaga yang lainnya Dan mereka telah menjadi sedemikian bijaksana Sehingga lebih mengetahui bagian Alkitab mana yang diinspirasikan Dan bagian mana yang telah ditulis oleh orang awam Sedangkan Alkitab berkata Seluruh Kitab Suci Diinspirasikan Allah dan berguna untuk pengajaran Ya benar Keseluruhan Alkitab Tetapi jika kembali Anda meneliti orang-orang ini Maka pernyataan yang baru kita baca Dan jika dibandingkan dengan Alkitab Dari buah-buahnya lah bisa memberitahu Anda Baiklah Kita akan mengalami konflik di dalam gereja Kita akan mengalami konflik di dalam gereja Dan kita tidak akan menemui titik Dimana semua lalang berubah menjadi gandum Karena itu tidaklah Alkitab Mari kita lanjut dengan Letters and Manuscripts Para penganut Advent hari ke-7 Sedang menangani kebenaran masa sekarang Lebih dari 40 tahun silam Tuhan telah memberi kita terang khusus dalam reformasi kesehatan Tetapi bagaimana cara kita menangani terang itu? Berapa banyak yang telah menolak untuk hidup selaras dengan nasihat Allah Kita sebagai suatu umat telah tidak bergerak maju dalam terang yang sudah kita terima Merupakan tugas kita untuk memahami dan menghargai prinsip-prinsip reformasi kesehatan Dan masa sekarang Bahkan menjadi lebih penting Dibandingkan pada masa lalu Ya Dan khususnya di zaman Dimana kita sedang hidup Adalah sangat penting Kita membuat keputusan Yang selaras dengan kebenaran Kristus Itu berarti Kristus bekerja di dalam diri Anda Sebagai pengharapan akan kemuliaan Dan bukannya diri Anda sendiri Yang memutuskan apa yang benar Apa yang salah Atau menentukan untuk orang lain Apa yang benar Apa yang salah Dan memaksakan apa yang menjadi kehendak Anda Bahkan Juga jika Anda mendapat konfirmasi dari Allah di hati Anda Menjadi bertentangan kepadanya Itu akan menjadi hal yang berbahaya Dalam topik pertarakan Kita semestinya lebih maju dari orang-orang lain Tetapi ada orang-orang di antara kita yang telah mendapat instruksi lengkap Bahkan para pelayan Injil Yang hanya sedikit memberikan penghargaan kepada terang yang Allah telah berikan untuk topik ini Mereka makan sesukanya Bekerja semaunya dan hasilnya pastilah pengalaman murah Yang juga masuk dalam kehidupan spiritual Jadi, itulah yang kita harapkan Martin Haruskah itu membuat kita berkecil hati? Tidak Memang mudah untuk berkecil hati Tetapi kita jangan lebih memilih kenyamanan ketimbang menjadi berkecil hati Nah Jika kita kembali kepada pengalaman kaum Advent di tahun 1888 Ketika hujan akhir semestinya dicurahkan kepada umat-umat Allah Tetapi ketidakpercayaan Menciptakan suatu keadaan Dimana roh Allah pada akhirnya ditarik Dan kita pergi kembali ke Padang Belantara Dan berada di sana untuk waktu yang sangat panjang Dan saya meyakini Peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Yang tidak bisa dihapus Membawa kita ke suatu titik Dimana pencurahan hujan akhir akan kembali menjadi peristiwa utama Siapa yang akan menerima hujan akhir? Ada orang yang berpikir Sedang menunggu gereja secara keseluruhan untuk bersiap guna menerima hujan akhir Saya merasakan tidak enak di perut saya Kita sedang menunggu sia-sia Untuk hal itu bisa terjadi Tetapi ada orang-orang di dalam gereja Dari semua tingkatan Dari yang tertinggi hingga ke tingkat yang terendah Yang akan menerima hujan akhir Sekarang, marilah kita melihat Apa yang terjadi dalam pertemuan umum General Conference Di tahun 1901 Saya merasakan hal menarik Bagi pergerakan dan keputusan yang akan dibuat di dalam pertemuan ini Karena di tahun 1888 Mereka mulai menerapkan menyebarluaskan kebenaran oleh iman Tetapi kemudian menghilang Jadi, disini terdapat kesempatan di dalam pertemuan ini Mengenai hal-hal ini yang semestinya sudah dilakukan bertahun-tahun silam Khususnya 10 tahun lalu Ketika kita berkumpul di konferensi Dan roh Allah dan kuasa Allah turun ke dalam pertemuan kita Dan bersaksi bahwa Allah sudah siap Untuk bekerja bagi umatnya Jika mereka telah menerapkan aturan bekerja Saudara-saudara seiman setuju dengan terang yang Allah telah berikan Tetapi adanya orang-orang yang terkait dengan lembaga-lembaga kita Khususnya yang dari kantor Review and Herald Dan Conference Yang membawa masuk unsur-unsur ketidakpercayaan Sehingga terang yang sudah diberikan Tidak dilakukan tindakannya Terang itu diterima Tetapi tidak ada perubahan khusus yang dinyatakan dalam mewujudkan keadaan Sehingga kuasa Allah dapat dinyatakan di antara orang-orang Nah, Martin Jika Anda setuju melakukan suatu hal Anda mengakui Itu hal yang benar Tetapi Anda tidak bertindak Maka tidak ada hasilnya Ini sama seperti orang yang berkata Saya tahu reformasi kesehatan itu benar Tetapi saya masih mau makan dan minum Hal yang saya sukai Sampai saya betul-betul yakin Nah, jika Anda tahu Itu hal yang benar Seharusnya Anda sudah merasa yakin Jadi tidak ada alasan Melainkan bertindaklah Jadi, mereka mengakui itu hal yang benar Tetapi Dan di Alkitab ada contoh seperti itu Yaitu seorang anak yang berkata Lebih baik bagi orang yang berkata Tidak, saya tidak mau melakukan Tetapi melakukan Daripada orang yang berkata Ya, tetapi tidak melakukan Benar, meskipun orang yang berkata Tidak, saya tidak akan melakukannya Memang dia tidak bisa dipuji Tetapi kenyataan dia melakukannya Pada akhirnya Sesungguhnya amat memuaskan Jadi terang yang diberikan kepada saya Yaitu bahwa orang-orang ini Harus berdiri lebih tinggi Dari orang-orang lain Di seluruh muka bumi Sehingga mereka menjadi umat yang setia Orang yang memancarkan kebenaran Kuasa menyucikan dari kebenaran Yang dinyatakan di dalam hidup mereka Adalah yang membedakan mereka dari dunia Mereka harus mempertahankan moral Dengan memiliki hubungan erat dengan sorga Sehingga Tuhan Allah Israel Dapat memberi tempat buat mereka di bumi Tahun demi tahun Pengakuan semacam itu dibuat Tetapi prinsip-prinsip yang meninggikan umat Tidak dijalin dalam perbuatan Allah telah memberi mereka terang yang jelas Apa yang mereka bisa lakukan Apa yang tidak bisa mereka lakukan Tetapi mereka meninggalkan terang itu Tetapi hal yang mengherankan bagi saya Orang-orang itu mengalami kemakmuran Seperti yang ada sekarang Ini semata-mata karena belas kasihan besar Dari Allah kita Dan bukan oleh kesalahan kita Sehingga nama Allah tidak dicela di dunia Ini telah menjadi pola Hanya manis di bibir Tetapi tidak ada tekad yang kuat Dan setelah peristiwa ini Orang-orang berkata Memang gereja telah menerapkan kebenaran Kristus Dan memang mereka telah memberitakan kebenaran oleh iman Tetapi apakah ini hanya sekedar pertanyaan menerima Tetapi tidak menerapkannya Mengapakah hujan akhir berhenti Setelah kebangunan rohani di tahun 1888 Tahun 1901 dan di tahun 1903 Allah sangat bersabar dengan gereja ini Nah Kitab Yeremia memberikan jawabannya Mari kita menelitinya Kitab Yeremia 3 ayat 1 Firmannya Jika seseorang menceraikan istrinya Lalu perempuan itu pergi daripadanya Dan menjadi istri orang lain Akan kembalikah laki-laki yang pertama Kepada perempuan itu Bukankah negeri itu sudah tetap cemar Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih Dan mau kembali kepadaku Demikianlah firman Tuhan Ini sungguh suatu analogi yang menghantam Benar Karena kita adalah pengantin perempuan Kristus Yeremia 3 ayat 2 Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah Dimanakah engkau tidak pernah ditiduri Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih Seperti seorang Arab di Padanggurun Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu Yeremia 3 ayat 3 Sebab itu dirus hujan tertahan Itu menjadi alasannya Mengapa? Karena mereka bergaul dengan bangsa-bangsa kafir Dan mereka telah tidak setia kepada Allah Ini bagaikan melanggar sumpah pernikahan Dan hujan pada akhir musim tidak datang Tetapi dahimu adalah dahi perempuan Sundal Engkau tidak mengenal malu Ini adalah bahasa yang sangat berterus terang Yeremia 3 ayat 4 sampai 5 Bukankah baru saja engkau memanggil aku, bapaku Engkau lah kawanku sejak kecil Untuk selama-lamanya kah ia akan murka Atau menaruh dendam untuk seterusnya Demikianlah katamu Namun engkau sedapat dapatnya melakukan kejahatan Jadi itu merupakan situasi dalam perlambangan Dan kita telah berulang kali diberitahu Kita semakin memburuk dalam perlambangan Dan hal penting lainnya disini Untuk selama-lamanya kah ia akan murka? Allah yang kita layani Adalah sangat berbelas kasihan Kitab Yeremia 3 ayat 12 Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara Babel, ya, katakanlah, kembalilah Hai Israel, perempuan murtad Demikianlah firman Tuhan Mukaku tidak akan muram terhadap kamu Sebab aku ini murah hati Demikianlah firman Tuhan Tidak akan murka untuk selama-lamanya Yeremia 3 ayat 13 Hanya akuilah kesalahanmu Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu Telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing Di bawah setiap pohon yang rimbun Dan tidak mendengarkan suaraku Demikianlah firman Tuhan Yeremia 3 ayat 14 Kembalilah, hai anak-anak yang murtad Demikianlah firman Tuhan Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu Aku akan mengambil kamu Seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga Dan akan membawa kamu ke Sion Ini sungguh ayat yang menyedihkan Jadi, ini nampaknya yang sisa dari umat yang sisa Baru akan mendengarkan Ya, yang lainnya telah menetap di Babel Seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga Dan akan membawa kamu ke Sion Jadi akan banyak yang tidak mempedulikan peringatan ini Dan banyak yang akan, seperti dikatakan Berbuat zina kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka Dan lebih memilih orang-orang asing Daripada setia kepada sumpah pernikahan Jadi utara, yaitu Ashur dan Media Yang posisinya ada di sebelah utara dari Judea Di mana sepuluh suku ditawan oleh Tiglat Pileser dan Salmaneser Jadi mereka mencerai beraikan sepuluh suku utara itu Tetapi Yehuda masih tinggal tetap Utara juga menunjuk ke Babel Suku-suku utara telah dicerai beraikan oleh orang-orang Ashur Dan Yehuda akan segera ditawan oleh Babel Mereka akan menjadi para pengungsi di Babel Dan mereka diberi kesempatan untuk kembali pulang Atau tetap tinggal di Babel Jika mereka menghendakinya Luther pernah membicarakan mengenai penawanan gereja oleh Babel Jadi ada penerapan literal dan spiritual Nah, sekarang ada umat yang sisa Saya bertanya-tanya Apakah umat yang sisa sekarang ada dalam tawanan Babel? Ya, secara spiritual Jadi apa yang menjadi topik utama reformasi? Untuk memulangkan umat dari tawanan Babel Dan apakah kita akan kembali mengulangi sejarah? Topik permasalahan adalah kebenaran oleh iman Kebenaran oleh iman Yang membuat terjadinya reformasi Orang benar akan hidup oleh iman Inilah yang memulai reformasi Nah, jika hal itu bisa memulai reformasi Dan melepaskan suatu umat dari tawanan Babel Dapatkah itu terjadi kepada kita? Pasti Jadi mestikah kita menemukan kebenaran oleh iman? Ya Dimanakah letaknya kuasa? Pada Allah Pada Yesus Bagaimana perwujudannya? Dengan menuruti hukum Allah Baik Nah, kita selalu kembali ke poin ini Buahnya adalah penurutan Jadi apakah para reformator Bersikeras dengan berkata Kebenaran hanya melalui iman Dan mereka memisahkan diri dari Roma Tidak Mereka gagal dengan menyedihkan dalam konsili tren Dan memeluk Babel Dalam pernyataan bersama mengenai topik pembenaran Sekali saja Anda berkompromi Anda sedang dalam jalan tergelincir Dan baru-baru ini Di gereja yang sama di tren Kembali terjadi penanda tanganan dokumen Dari semua topik ini Denominasi protestan dengan kepausan Benar Ini menyatakan kepada kita Bahwa sejarah senantiasa berulang Solusinya adalah dengan menerapkan kebenaran oleh iman Yang diwujudkan dengan menuruti hukum-hukum Allah Jadi ketika terjadi konsili iditren Ketika uskup pemimpin regio Masuk dan Berkata Kalian bukanlah gereja Melainkan sekelompok pemberontak Karena kalian mengatakan mempercayai Alkitab Tetapi yang menyucikan hari Minggu Yang menentang standar moral kalian Yakni Alkitab Kalian menyucikan hari Minggu Yang adalah perintah dari gereja Katolik Kalian hanyalah para pemberontak Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menyucikan hari Minggu Dengan kata lain Apakah mereka memiliki kebenaran Kristus? Tidak Karena ini diwujudkan dalam menuruti hukum-hukum Allah Berapa banyak Semua hukum Jadi Apa yang mereka lakukan? Mereka menyerah Dan diperlukan waktu 500 tahun Dan hasilnya mereka menandatangani pernyataan bersama Dan kembali kepada Roma Mereka menyangkali darah anak domba Apakah mungkin Hal ini juga terjadi pada umat yang sisa? Bisa saja terjadi di umat yang sisa Karena gandum dan lalang Tumbuh bersama Dan prinsip-prinsip Babel semakin diterima Dibanding Demikianlah firman Tuhan Saya yakin Hal itu bisa terjadi Jadi Sekarang kita meneliti umat yang sisa Apa yang menjadi topik permasalahan di tahun 1888? Hal yang sama Apakah Allah sedang membawa kita kembali ke poin yang sama? Senantiasa berulang kembali Dia harus melakukannya Karena itulah satu-satunya cara pada akhirnya bahwa Anda dapat diselamatkan Apa yang menjadi topik permasalahan pada gereja yang baru lahir yang Kristus dirikan? Kebenaran melalui iman Sedangkan kita kembali kepada perbuatan Kemudian tiba reformasi Apa yang menjadi topik permasalahan? Kebenaran oleh iman Lalu ada umat yang sisa Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kemudian topik permasalahan mengenai kebenaran oleh iman muncul Mana yang lebih penting? Perbuatanmu dalam menuruti hukum Atau Kristus yang bekerja di dalam dirimu Yang memampukanmu menuruti hukum Allah Dan mereka berkata Tidak Kami tidak akan menuruti hal ini Maka hujan akhir ditiadakan Dan berhenti Jadi topik permasalahannya adalah Kebenaran oleh iman Apakah di tahun 1888 Para pemimpin menerima hal itu? Tidak Tidak Mereka menganggap kebangunan rohani yang terjadi sebagai hal fanatik Mereka memberinya label Paham fanatik Apakah hal ini bisa kembali terjadi? Sekarang ini Mereka menyebutnya sebagai paham legalisme Mari kita membaca dari buku Selected Messages Volume 1 Ada laporan-laporan yang diberikan kepada saya Yang menyangkut pergerakan roh Allah Dalam konferensi yang terakhir Tahun 1893 Dan di perguruan tinggi Adanya indikasi Bahwa berkat-berkat ini tidak dihidupkan Pikiran-pikiran menjadi bingung Dan terang yang berasal dari sorga Telah disebut sebagai suatu kegaduhan Paham fanatik Saya menjadi bersedih Melihat bagaimana orang-orang menanggapi hal ini Kita mesti sangat berhati-hati Agar tidak mendukakan roh kudus Allah Dengan menyatakan pelayanan roh kudus Sebagai hal fanatik Bagaimana bisa kita memahami karya roh Allah Jika tidak dinyatakan secara tegas dan jelas Bukan hanya di Battle Creek Melainkan juga di tempat-tempat lainnya Sehingga gereja kemudian Beberapa bertindak atasnya Dan yang lain menolaknya Dan hal yang menarik adalah para pemimpin Yang selaras dengan pencurahan hujan akhir Di dalam pengalaman mereka yang selanjutnya Mereka menjadi murtad Apakah itu menjadi alasan Untuk menyangkal kebenaran dari pergerakan ini? Tidak Banyak terang yang cemerlang Akan padam Benar Jadi kita tidak bisa melandaskan kesimpulan kita Kepada keputusan masa depan dari seseorang Adalah hal berbahaya untuk meragukan perwujudan roh kudus Karena jika agen ini diragukan Tidak ada kuasa yang tersisa Agar bisa menggerakkan hati manusia Orang-orang yang menyatakan karya roh kudus Hanya kepada agen manusia Dan mengatakan Suatu pengaruh yang tidak semestinya sedang melanda mereka Sedang memutuskan hubungan jiwa mereka kepada sumber berkat Apapun dosa yang ada Jika jiwa bertobat dan percaya Kesalahan bisa dihapuskan oleh darah Kristus yang mendamaikan Tetapi orang yang menolak pernyataan roh Allah Dan menyatakan karya Allah hanya kepada tindakan manusia Sedang menempatkan dirinya dalam hal berbahaya Dimana pertobatan dan iman tidak ada di dalam dirinya Jadi adalah sangat berbahaya dengan mengatakan Bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang Bukan berasal dari Allah Karena tidak selaras dengan opini mereka Dan juga berbahaya Jika ada yang menyuruh Anda Untuk bertindak sesuai perintah hati nurani Dengan pertolongan roh kudus Sejauh hal itu selaras dengan narasi umum Ya, itu hal yang berbahaya Mari kita membaca kalimat terakhir Si jahat akan memberikan bayang-bayang neraka Di antara jiwa dan Allah Dan karya Allah Dipandang sebagai suatu kegaduhan dan penyesatan Ini hal yang sangat berbahaya Roh berjuang dengan sia-sia Karena seluruh kepenuhan Injil Tidak efektif untuk menaklukkan jiwa Dan membetulkan kesalahan Tabiat menentang begitu tertanam Sehingga menafsirkan terang Sebagai kegelapan dan paham fanatik Sehingga perwujudannya takarya roh kudus Allah Dianggapnya bukan membawakan kehidupan Tetapi melalui ketidakpercayaannya Menjadi hal yang membawakan kematian Pada dasarnya Ini sama seperti yang Anda katakan Jika roh Allah sedang bekerja Bertentangan kepada narasi seseorang Adalah begitu mudah untuk orang Atau organisasi untuk mengatakan Orang-orang ini sedang memberitakan Paham fanatik Betul Kita tidak semestinya ditarik Kepemikiran semacam itu Bagaimana jika Allah Sedang membuat suatu hal nyata Dan itu sama dengan menyeramkan air dingin ke api itu Dan itu sungguh menakutkan Karena seperti dikatakan Tabiat menentang sudah tertanam begitu dalam Mereka sudah sangat terbiasa dengan hal ini Saya juga pernah mendengar sebelumnya Harap Anda berhati-hati Jika Anda secara serta-merta mengalami penentangan Karena Anda mesti mempertahankan penentangan itu Untuk sementara waktu Setelah Anda mengatakannya Sebagai contoh Saya berkata Saya tidak percaya hal ini Maka Anda menciptakan penentangan itu Dan Anda mesti mempertahankannya Dan itu akan menjadi sulit Ketika Anda harus mengakui Wah saya sudah salah Ya Adanya orang karena keadaan lingkungan Yang pada akhirnya mengakui mereka Ada di pihak yang salah Itu masih bisa terjadi Di sini ada pernyataan dari buku Selected Messages Volume 1 Ketika para siswa di sekolah Mengikuti pertandingan dan permainan bola Ketika mereka asyik terlibat dalam pertanyaan hiburan Setan melihatnya sebagai suatu kesempatan bagus Untuk masuk dan membuat tidak berfaedah Roh kudus Allah dalam membentuk dan memakai manusia Jadi mengapa taktik ini? Ketika roh Allah sedang bekerja Perhatian dialihkan kepada kegiatan duniawi Dan pada masa itu Adalah sport yang secara tiba-tiba masuk ke lembaga kita Juga sport yang bersifat kompetisi Dan ini sungguh luar biasa Bagaimana hal itu mengalihkan perhatian Dari pekerjaan roh kudus kepada kegiatan-kegiatan ini Jadi, setan memiliki banyak aktivitas yang bisa dia taruh untuk hal-hal yang nyata Benar, dan setan selalu memakai hal yang sedang populer pada masa itu, di dunia Adalah hal mudah untuk mengurangi dan menghilangkan pengaruh roh kudus Jika kesukaan orang kepada hiburan dan perjuangan untuk mencapai sesuatu terbaik Menyita kuasa dan kemampuan Maka orang itu tidaklah mengutamakan dan meninggikan Allah Setan akan membuat begitu banyak pengalihan Agar kita selalu sibuk Suatu kebangunan kesalahan sejati di tengah-tengah kita Adalah merupakan hal terbesar dan mendesak dari semua kebutuhan Untuk mencari hal ini, haruslah menjadi tugas pertama kita Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan Bukan karena Allah tidak rela hati untuk mencurahkan berkatnya kepada kita Melainkan karena kita tidak siap untuk menerimanya Martin, ini merupakan hal paling penting Yang harus kita usahakan sebagai suatu umat Apakah kita siap untuk menerima hujan akhir? Apakah Anda mempercayai, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya? Apa yang sedang terjadi di dunia kita Dalam sejarah dan di seluruh dunia Dalam skala universal Merupakan sebuah batu pijakan menuju peristiwa penghabisan? Ya Apakah Anda meyakini, bahwa peristiwa penutupan sedang berlangsung di hadapan kita? Ya Jika Anda mempercayai hal itu Bukankah Anda juga harus mempercayai Waktu untuk pencurahan hujan akhir Juga telah datang, sungguh pasti Jadi jika waktu itu sudah datang Apa yang harus membuat kita tersadar? Semua penyesatan dan pengalihan perhatian Dan kebangunan kesalahan sejati Adalah hal utama mendesak yang kita perlukan Jadi bagaimana kita mencapainya? Kita mesti menerapkan kebenaran Kristus Karena jika di dalam kekuatan kita sendiri Kita tidak akan mencapainya Saya tidak bisa seperti Martin Luther Sebelum dia Menerima terang besar ini Dengan mengambil cambuk dan mencambuki diri sendiri Agar mau menurut Atau bertobat Saya harus menerapkan kebenaran Kristus Ketika kuasa roh menyentuh hati Maka pemberitaan yang dibawakan Pastilah memiliki dampak Dibimbing oleh pengajaran firman Allah Dengan pernyataan Rohnya Dan dengan menerapkan akal sehat Orang-orang yang menghadiri cerama-cerama kita Akan memperoleh pengalaman berharga Dan ketika pulang ke rumah Akan siap menyebarkan suatu pengaruh yang sehat Pekabaran kita mesti diselaraskan Dengan waktu kita sedang hidup Nah Martin Apakah ada usaha-usaha? Bahkan di dalam lingkungan kita sendiri Khususnya di kalangan kita sendiri Untuk menentang pekabaran Sebagai suatu gangguan singkat yang ada Ya Untuk menunda kedatangan Kristus Dengan berkata Ini bukanlah masalah spiritual Ini hanya sekedar topik permasalahan kesehatan Dan memberi julukan kepada orang-orang yang memberitakannya Sebagai para fanatik Ini sama dengan peristiwa di zaman dulu Kita lanjut Dari buku Selected Messages Volume 1 Para penyandang standar lama Mengetahui apa arti bergumul dengan Allah di dalam doa Dan menikmati pencurahan roh Allah Tetapi semua ini telah hilang dalam panggung tindakan Dan siapa yang datang memenuhi tempatnya? Bagaimana dengan generasi yang selanjutnya? Apakah mereka bertobat kepada Allah? Apakah kita sadar dengan pekerjaan yang sedang berlangsung di bait suci sorgawi? Ataukah kita sedang menunggu kuasa yang memaksa Kedalam gereja Sebelum kita tersadar? Apakah kita sedang berharap Keseluruhan gereja kembali bangkit? Waktu itu tidak pernah akan datang Ini mungkin pernyataan terpenting Di dalam seluruh presentasi ini Dapatkah kita berharap Suatu kebangunan rohani secara organisasi di dalam gereja? Tidak Apakah kita sedang berharap Seluruh gereja akan mengalami kebangunan rohani Waktu itu tidak pernah akan datang Nah Martin Ada kelompok yang mengajarkan bahwa gereja mesti berkompromi Kalau tidak Kristus tidak akan datang Maka Kristus tidak akan pernah datang Jadi dengan kata lain Hanyalah orang-orang yang rela hati Untuk menerapkan kebenaran Kristus Dan yang juga menghasilkan buah-buah Hanya mereka yang akan menerima hujan akhir Sedangkan orang lain menyebutnya sebagai paham fanatik Kesanalah kita sedang menuju Ya, kita sedang menuju ke sana Jadi, apa yang akan menjadi keadaan kita Di bawah lingkungan seperti itu? Kita harus lebih takut kepada orang dalam Dibandingkan orang luar Rintangan-rintangan menuju kekuatan dan keberhasilan Jauh lebih besar dari gereja itu sendiri Dibandingkan dari dunia Ini sungguh pernyataan yang menyedihkan Tetapi jika kita tidak membaca hal-hal ini Kita tidaklah membaca pernyataan ini Untuk bersikap menghakimi Ini mesti jelas Kita tidak membaca ini untuk menghakimi Tetapi jika kita tidak membaca pernyataan ini Kita akan menjadi patah semangat dan kebingungan Dan kita akan berkata Wah, apa yang mesti kita lakukan? Ini nampaknya Organisasi melakukan suatu hal Sedangkan hati nurani saya mengarah ke arah lainnya Dan dua pihak ini saling bertentangan satu sama lain Siapa yang mesti kita turuti? Allah Anda harus menuruti Allah Anda mesti menerapkan kebenaran Kristus Yang diwujudkan dengan cara apa? Menuruti hukum-hukum Allah Jadi orang-orang tidak percaya memiliki hak untuk berharap Kepada orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Akan lebih lagi bekerja dibandingkan kelompok lainnya Untuk mempromosikan dan menghormati Dengan kehidupan mereka yang konsisten Dengan teladan kesalahan dan pengaruh aktif mereka Bagi ajaran yang mereka beritakan Tetapi betapa sering Orang-orang yang mengaku memberitakan kebenaran Terbukti menjadi penghalang terbesar Untuk kemajuan pekabaran Ketidakpercayaan dibesarkan Keragu-raguan dinyatakan Kegelapan ditinggikan Mendorong hadirnya para malaikat jahat Dan membukakan jalan bagi tercapainya tujuan setan Jadi kita mesti lebih takut kepada orang dalam Dibandingkan orang luar Dan kembali Kita mesti memiliki kebijakan yang tajam untuk menentukan Apakah itu berasal dari Allah atau bukan Ini sangat penting yang engkau katakan tadi Karena malangnya Kebanyakan dari hal-hal ini akan terjadi di jenjang lebih tinggi gereja Jadi Anda memerlukan kebijakan tajam itu Dan tidak menaruh iman Anda kepada manusia Anda mesti menaruh iman Anda kepada Allah Nah, kembali saya tegaskan Kita tidaklah sedang membicarakan tingkatan penurutan di dalam gereja Ini merupakan pilihan perorangan Di setiap eselon Mulai dari kepemimpinan Hingga ke orang awam Saya tidak meyakini adanya orang awam di dalam gereja Kita semua adalah anak-anak Allah Jadi, kita tidak bisa menyiapkan jalan Dengan mendapatkan persahabatan dunia Ini sangat penting Kita tidak bisa menyiapkan jalan bagi pencurahan hujan akhir Dengan mendapatkan persahabatan dengan dunia Mengapa? Karena hal itu menjadi musuh Allah Tetapi dengan pertolongan Allah Kita bisa memutus pengaruh penyesatan dunia bagi kita dan bagi orang-orang Kita tidak bisa secara perorangan Atau sebagai organisasi Mengamankan diri kita dari pencobaan yang terus-menerus Dari musuh kita yang tak kenal menyerah Tetapi di dalam kekuatan Yesus Kita bisa melawannya Jadi dengan kata lain Persahabatan dengan dunia Berarti menjadi musuh Allah Dan masuk kelompok orang yang bertentangan dengan firman Allah Adalah suatu hal sangat berbahaya Di zaman Raja Ahab dan Ratu Izebel Saya pikir hanya Obaja Yang menuruti apa kata Nabi Allah dan Imam-imam Allah Di gua yang masing-masingnya diisi 50 imam-imam Sehingga dua gua, jumlahnya 100 orang Sedangkan yang lainnya Memberitakan pekabaran Izebel dan Ahab Yaitu doktrin yang menyenangkan telinga Nah, saya khawatir Banyak dari umat Allah Sedang bersembunyi di dalam gua Sekarang ini Saya berharap Mereka akan keluar dari gua Dan menghadapi topik permasalahan Saya tahu Izebel sedang marah Dan ingin melenyapkan mereka dari muka bumi Dan Ahab dengan rela hati menuruti perintah Izebel Tetapi diperlukan keberanian untuk muncul dan berkata Maaf, ada jalan yang benar Dan ada jalan yang salah Apakah hukum-hukum Allah itu? Hukum itu ibarat tembok yang didirikan di sekeliling umat Allah Harus ada tekat untuk tidak meninggalkan prinsip-prinsipnya Tidak memasukkan prinsip-prinsip kebijakan dunia Tidak ada kebiasaan atau praktek dunia Dibawa masuk ke dalam umat ini Yang merupakan wakil-wakil Kristus yang mesti diikuti Ketika kita menuruti hukum-hukum Allah Berarti kita berhubungan dengan Allah Ini menjadi garis mendasarnya Lalu kita mendapatkan kebenaran oleh iman Benar Mari kita mengajukan beberapa pertanyaan Memang ini bukan pertanyaan yang nyaman Tetapi ini tidak dirancang untuk menyerang Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membuat kita waspada Dan untuk melepaskan kita dari rasa puas Dan yang meninggalkan ketergantungan kepada pendapat orang lain Karena kita mesti membuat pendapat pribadi kita Dengan bantuan roh kudus Benar Jika tidak ada roh kudus di dalamnya Maka akan masuk roh yang lainnya Ini begitu sederhana Dan kembali Alkitab dan tulisan roh nubuat Harus menjadi landasan Dalam kita mengambil keputusan kita Jadi Mari kita bertanya Sejak tahun 1888 Tahun 1901 Dan tahun 1903 Ketika roh itu begitu dikehendaki untuk dicurahkan Yang pada akhirnya ditarik Apakah gereja telah berbalik? Apakah kita sebagai suatu umat Telah melakukan hal-hal seperti di atas? Apakah kita telah melakukan apa yang kita bicarakan? Sudahkah kita sebagai suatu umat memeluk pekabaran Kebenaran oleh iman? Memang kita menyatakan sudah Ya, tetapi hanya manis di bibir Tetapi bagaimana perwujudannya? Kita mesti melihat buah-buah Kita mesti melihat penurutan kan? Jadi pernyataan yang mereka buat Kami sudah Tetapi apakah ini benar? Harus diwujudkan dalam penurutan kepada hukum-hukum Allah Nah, bahkan lebih lagi Semua hukum-hukum Kristus Apakah mereka telah menerimanya? Maka mereka tidak melakukan hal berikut Mereka tidak akan terlibat di dalam pergerakan hukumene Yang sangat dilarang Allah Apakah ini pernyataan tegas? Ya Baiklah, mari kita berterus terang Apakah seluruh gereja terlibat dalam paham hukumene? Apakah semua pemimpin terlibat dalam hukumene? Tidak Apakah banyak dari para pemimpin terlibat dalam hukumene? Ya Apakah banyak yang dilatih di dalam lembaga-lembaga Di mana mereka minum sumber air babel? Ya Dan apakah para pemimpin ini Mempunyai pengaruh dengan suara mereka? Malangnya Sangat berpengaruh Tetapi mereka tidak menghasilkan buah Kebenaran oleh iman Karena Allah telah melarang mereka terlibat hukumene Jadi Anda mesti memperhitungkan topik itu Nah Martin Baru-baru ini ada pertemuan di gereja di Tren Dan imam katolik Cristiano Bettega Menyambut para hadirin Dengan kata-kata berikut ini Gereja-gereja kita telah berjalan menuju jalan bersama Jalan yang sama-sama diakui Suatu jalan pemulihan luka Luka yang dihasilkan oleh sejarah dan akibat-akibatnya Yang masih kita lihat sekarang ini Dengan adanya banyak perpecahan Suatu perjalanan Di mana keindahan menjadi saudara-saudari seiman Terus ditemukan Bahkan di luar perbedaan-perbedaan Antara gereja-gereja dengan tradisi ortodoks Baik dari tradisi protestan Maupun tradisi katolik Dan tidak diragukan Adanya perwakilan-perwakilan yang dikaitkan Dengan pergerakan hukumene ini Dan beberapa orang-orang kita Sesungguhnya telah menduduki jabatan berpengaruh Di dalam pergerakan hukumene ini Bahkan menjadi wakil ketua Di dalam beberapa pergerakan ini Dan ini sangat bermasalah Karena kita memiliki dua ideologi berbeda Yang saling berbenturan Yang satu yang disebut sebagai binatang Dengan tandanya Dan Anda mesti tidak berhubungan kepadanya Kalau tidak Anda akan menerima malapetaka-malapetakanya Yang akan menimpanya Dan adanya pergerakan lainnya Yang mencoba mencapai kita Ini bukanlah buah Yang berdasarkan kebenaran Karena kita secara tegas diberitahu Di dalam letters and manuscripts Bahwa dunia tidaklah menjadi kriteria kita Kita tidaklah mesti berhubungan dengan orang jahat Dan menerima roh mereka Karena mereka akan menyesatkan hati kita dari Allah Untuk menyembah Allah palsu Jiwa yang berjangkar Teguh di dalam iman Akan menghasilkan banyak kebaikan Ia bisa memberikan berkat-berkat tertinggi Kepada siapa dia berhubungan Karena kasih akan Allah Ada di hati orang itu Tetapi kita tidak bisa bersekutu Dengan orang-orang yang sedang menginjak-injak hukum Allah Dan tetap mempertahankan iman kita Yang murni dan tidak tercemar Martin, apakah mereka sedang menginjak-injak hukum Allah? Ya Ya, dan ini berakibat kepada aspek-aspek lainnya Tepat seperti pernyataan itu Mereka berkata Wah, hanya hukum keempat saja Itu adalah hukum Jika Anda melanggar satu hukum, berarti melanggar seluruh hukum Kita akan menerima roh mereka Dan kecuali kita memisahkan diri dari mereka Kita akan terikat bersama-sama mereka Pada akhirnya Dan mengalami kutuk mereka Itulah tepat apa yang dikatakan kitab Wahyu pasal 18 Dan yang memberikan peringatan Jadi, ini sungguh menyedihkan Tetapi adanya pemikiran tertentu di dalam kalangan kita Yang tidak selaras dengan prinsip ini Dan karenanya menimbulkan perpecahan di dalam gereja Nah, Anda bisa saja memerangi secara aktif Atau Anda bisa memutuskan untuk mengabaikannya Kemudian pertanyaan saya adalah Dengan otoritas apa Sebuah lembaga memaksakan Jika mereka tidak selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran Beranikah Anda menerapkan rekomendasi mereka Tanpa Anda menyelidikinya sendiri Tidak, itu sangat berbahaya Dan akan menyiksa hati nurani Anda Ya Nah, kita mesti ingat Adanya banyak para pemimpin Kristen di dunia Yang juga merupakan anggota masyarakat rahasia Secret Society Dan khususnya Freemason Dan Allah telah memperingatkan Agar kita tidak berhubungan dengan orang-orang ini Dan yang menyebutnya sebagai perkumpulan Yang mengutip dari kitab Yesaya Lalu ada di dalam buku Evangelism Adanya orang-orang yang menanyakan Apakah benar bagi orang-orang Kristen Untuk masuk Freemason dan masyarakat rahasia lainnya Kiranya mereka menimbang ayat yang baru dikutip Jika kita benar-benar orang Kristen Kita mesti menjadi orang Kristen di mana saja Kita mesti mematuhi nasehat yang diberikan Apa itu orang Kristen Sesuai standar di dalam firman Allah Saya tidak bisa duduk semeja Dalam konsili Oikumene Dengan kesadaran penuh Para anggota-anggota yang ada Juga merupakan anggota dari masyarakat rahasia Setan akan memakai peralatan Untuk menjalankan rencana sangat jahat Untuk menaklukkan orang-orang kudus Allah Sama seperti di zaman dulu Setan memakai kuasa Roma Untuk menghambat kemajuan paham protestan Mari kita membaca bagian yang disorot Perkumpulan jahat bisa maju Hanya dalam jalan yang Yesus telah tunjukkan Setiap jejak langkah kemajuan mereka Membawa orang-orang kudus Allah Semakin mendekati tahta besar suci Semakin mendekati akhir dari peperangan mereka Perkumpulan besar orang-orang jahat Pada akhirnya akan dibinasakan Karena Nabi berkata Maliaki 4 ayat 1 Bahwa sesungguhnya hari itu datang Menyala seperti perapian Maka semua orang gegabu Dan setiap orang yang berbuat fasik Menjadi seperti jerami Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu Firman Tuhan semesta alam Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka Martin Kita memiliki petunjuk yang begitu jelas Nah Ini juga mengingatkan saya akan Pernyataan pembatasan Anda Bahwa gandum dan lalang Siapa yang mengikat berkas-berkas lalang Yang pada akhirnya akan dibakar Para malaikat dan Allah yang akan membakarnya Kita tidak mesti turut campur Ini bukan tugas kita Tetapi kita mesti melihat buah-buahnya Nah Poin kedua Apakah kita telah menerapkan kebenaran oleh iman Adalah bahwa mereka tidak akan memeluk spiritual Ignatius Dengan memperkenalkan formasi spiritual Teologi gereja baru Teologi Willow Creek Dan teologi baru Apakah kita menemukan hal-hal itu dalam lingkungan kita? Ya secara lazim Jadi secara organisasi Adanya bukti-bukti Bahwa kebenaran Kristus tidaklah diterapkan Karena mengapa kita minum dari sumur dan sumber mata air Yang tidak bisa menampung air Nah Kita tidak mesti memberikan keterangan mendetil Bagaimana gereja telah memperkenalkan di banyak tempat Spiritualitas Ignatius Khususnya di perguruan-perguruan tinggi kita Teologi gereja baru Atau teologi Willow Creek Yang sesungguhnya merupakan suatu mata kuliah di beberapa lembaga kita Atau teologi yang baru Mereka yang berhubungan dengan kantor penerbitan Haruslah orang-orang dengan prinsip yang teguh Orang-orang yang akan memandang kepada Allah setiap harinya Orang-orang yang telah mempelajari secara menyeluruh fakta Bahwa kewaspadaan abadi adalah satu-satunya alat keselamatan mereka Kenyataannya Satu-satunya jalan yang paling aman Untuk ditempu seseorang Adalah bekerja dalam jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Injil Dan tidak mengizinkan apapun membelokkan tujuannya Kita tidak bisa menghotbahkan teknik duniawi Ketika kita mesti memiliki hubungan pribadi kepada Yesus Kristus Mengambil kebenaran Kristus masuk ke dalam jiwa kita Apakah organisasi secara keseluruhan Atau bagiannya mengizinkan aborsi Tidak bisa Karena ini tidak memenuhi syarat sebagai umat yang sisa Ini bertentangan dengan hukum Ini diwujudkan dengan menuruti seluruh hukum Allah Yesaya 49 ayat 14-15 Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Zaharya 2 ayat 8 Sebab siapa yang menjamah kamu Berarti menjamah biji matanya Di sini Allah Sedang berbicara kepada gereja Dan sama seperti Adanya para pengikut Ahab dan Izebel Di dalam gereja pada zaman Israel Maka sekarang kita mengalami keadaan yang sama Dan juga penting untuk mengingat Ahab dan Izebel Dimanakah posisi mereka di bangsa Israel Mereka menduduki posisi puncak Poin keempat Mereka tidak akan mengabaikan tulisan roh nubuat Juga tidak akan menentang dalam artikel atau buku-buku Juga tidak akan merasa malu Atau malu untuk menyebarkannya Juga tidak akan memutilasinya dengan menguranginya Membuat gender netral Mengubahkan kutipan Alkitab Yang berasal dari manuskrip Roma Itu tidak akan terjadi Ini merupakan hasil dari kritik yang lebih tinggi Dan ada orang-orang yang selalu menentang Orang-orang yang memberitakan kesaksian langsung Dengan berkata Bagaimana Anda bisa mengambil Surat dari tulisan roh nubuat Dan menyebutnya sebagai tulisan roh nubuat Itu adalah bidat Dan bagaimana Anda bisa mempercayai setiap kata dalam firman Allah Anda harus memfilternya melalui pengetahuan modern Mereka berkata Jika Anda menganggap Alkitab sebagai suatu wahyu Maka Anda tidak bisa menjadi sarjana Alkitab Anda hanya bisa menjadi seorang sarjana Jika berasal dari salah satu lembaga besar kita di dunia Agar bisa memahami Karena Alkitab tidak bisa dipercayai sepenuhnya Martin Apakah pernah ada usaha-usaha untuk mengecilkan dampak tulisan roh nubuat? Ya Sudah banyak Atau menyelewengkannya? Ya Dan membuatnya seperti keinginan Anda sendiri? Ya Mengecilkan kadarnya Agar tidak terlalu keras? Dan poin kelima Mereka tidak menganjurkan penggabungan gereja dengan negara Untuk memaksakan dekrit yang bertentangan dengan hati nurani Mereka tidak bisa mengatakan di dalam satu kalimat Bahwa mereka menghargai kebebasan memilih Dan di dalam kalimat selanjutnya mengatakan Anda mesti melakukan apa yang dituntut negara Yang bertentangan dengan hati nurani Anda Mereka akan berbicara netral dalam topik ini Dan dengan mengambil posisi dengan menyelaraskan gereja dan negara Dalam kapasitas apapun Dan ketika berkaitan dengan tanda binatang Ini menjadi hal utama Karena negara akan berkata Ini adalah demi kebaikan bersama Kita melakukan hal ini Dan untuk perubahan iklim Dan kita mesti mematuhi aturan negara Karena itu hal yang benar yang bisa dilakukan Dan Anda tidak bisa menentangnya Dan ini merupakan hukum internasional Meskipun bukan hukum nasional Tetapi hukum internasional Maka Anda akan membuat gereja dan negara bersatu Benar Dan sekali Anda membuat gereja dan negara bersatu Maka Anda menyelaraskan diri Anda Kepada patung kepada binatang Tugas gereja adalah untuk memperingatkan orang-orang Agar keluar dari keadaan itu Dan tidak menyelaraskan diri Anda Kepada filsafat mereka Kembali saya menegaskan Ini bukan serangan kepada gereja Ini adalah sebuah pengamatan Ada unsur di dalam gereja kita Seperti yang ditunjukkan poin ke-6 di sini Yang ingin memaksa atau mengatur hati nurani Di bawah payung dalam menerima kebebasan Anda memilih Tetapi yang memberi tahu Anda Bahkan memakai dan menerapkan kekerasan Agar membuat Anda melihat dalam terang khusus mereka Itu merupakan hal yang sangat berbahaya Kata Kristus Seperti apakah kerajaan Allah itu Atau perbandingan apa yang mesti kita pakai Kristus tidak bisa memakai kerajaan dunia sebagai persamaan Di dalam masyarakat Kristus tidak menemukan apapun untuk membandingkannya Kerajaan dunia memerintah dengan turun-menurun Dan memakai kekuasaan fisik Tetapi untuk kerajaan Kristus Setiap senjata kedagingan Setiap alat pemaksaan dihilangkan Jika buah itu tidak ada Maka terbukti bahwa kebenaran Kristus telah ditolak Dan mereka mabuk kekuasaan Itu merupakan hal sangat berbahaya Ketika Anda berpikir bisa menjadi tuan atas orang lain Dan mengatur hati nurani mereka Bahkan jika Anda berpikir Melakukannya untuk Allah Itu semestinya tidak seperti itu Mereka berpikir sedang berbuat bakti kepada Allah Ambil contoh Nebukadnezar Dia membuat hukum Bahwa Allah dan Nil adalah satu-satunya Allah Dan mesti dipatuhi Itu juga salah Ya Orang-orang mesti memiliki kebebasan memilih Anda tidak bisa mengayunkan bandul Dari satu posisi ekstrim ke posisi ekstrim lainnya Adalah menarik ketika Jones mempertahankan Alasan para penganut Advent di tahun 1888 Ketika masuknya rancangan undang-undang Blair Senator Blair berkata kepada Jones Wah, tetapi jika Anda ada di pihak lainnya Maka Anda akan membuat hukum sabat Dan Anda akan membelanya Dengan berkata Itu adalah ide yang bagus Jones menjawab Sama sekali tidak mungkin Kami akan sangat menentang hal itu Sama seperti kami menentang hukum hari Minggu Anda Itulah yang menjadi sikap kita Mereka harus netral Ketika yang berkaitan dengan keputusan hati nurani Tidak ada alasan Atau pembenaran untuk pemaksaan Poin ketujuh adalah Apakah gereja akan memeluk farmakia dunia Dan nasihat medis dunia Melebihi nasihat Allah Tidak bisa Ini bukan buah yang selaras dengan kebenaran Kristus Dan kita memiliki petunjuk jelas mengenai topik ini Ini ada sepucuk surat terbuka Yang ditulis oleh Raymond Obomsawin Kepada para pemimpin gereja Di bulan Juni tahun 2021 Nah, kita pernah membahas dalam diskusi kita yang terakhir Mengenai apa yang terjadi kepada Dr. Raymond Obomsawin Dr. Raymond Obomsawin mati secara tiba-tiba Dan gejalanya sangat berat Dan ada orang-orang yang meyakini Ini tidak adil dengan kejadian yang terjadi Seperti yang kita katakan Tidak ada otopsi Dan bahkan sampel darah dimusnahkan Sehingga tidak bisa diteliti Tetapi ini merupakan sepucuk surat sangat bijaksana yang dia tuliskan Dan beliau sudah melakukan pekerjaan besar di kebun anggur Allah Mari kita membaca apa yang dituliskannya Surat nasihat bagi seluruh pemimpin terpilih Dan semua ketua departemen dari Gereja Advent hari ke-7 General Conference Dan bagi Divisi Amerika Utara Saya menuliskan surat dengan penghormatan Kepada krisis paling serius yang menimpa Gereja Advent hari ke-7 Kepada kepemimpinan organisasi dan kaum awam di seluruh dunia Yang secara tak terduga menimpa kita semua Meskipun kita menghadapi bahaya besar Kita juga menghadapi kesempatan besar Semuanya semata-mata berdasarkan pilihan Untuk membawakan pesan yang semestinya Mari kita merenungkan instruksi sejarah Gereja kita secara mendalam Sekitar tahun 1912 Suatu delegasi kecil dari para pemimpin konferensi Advent hari ke-7 Dari California Selatan Pergi dengan menumpang kereta api ke St. Helena Misinya Untuk menjelaskan kepada pesuruh Tuhan di Elm Sheven Mengapa sangat penting Dengan dibentuknya perguruan tinggi medis evangelisasi yang baru CEM Harus secara resmi berhubungan secara formal dengan asosiasi medis Amerika AMA Dalam respon kepada proposal mereka yang secara hati-hati diajukan Ellen White Sama sekali tidak ragu-ragu Dalam menganjurkan Dan mempertahankan nasihat Allah yang jelas dan yang diulang-ulangi Bahwa kita sebagai gereja Allah Tidak mesti terikat Sedikitpun kepada lembaga dan organisasi dari dunia yang berdosa ini Dimana para pemimpinnya tidak mengenal Allah Dan tidak menghormati hukum Allah Nyonya White lanjut dengan memerinci banyak bahaya yang tidak diinginkan dan kejatuhan Jika dilakukan kompromi mengenai topik sangat penting ini Kepada kita sebagai umat Allah Merupakan kehendak Allah Bahwa CEM akan membeberkan sistem penyembuhan paling canggih di dunia Dan dengan teladan mentransform praktek medis dunia Dengan rasa kecewa cukup berat Para saudara seiman itu kembali pulang ke tempatnya Setelah beberapa bulan Para pemimpin yang sama Kembali melakukan perjalanan kedua Ke Elmshaven Dengan misi yang tidak berubah Nabi Allah mengkonfirmasi posisinya Bahkan lebih tegas lagi Tetapi akhirnya setelah Masa menunggu yang lebih panjang Para pemimpin yang sama Dengan berani untuk melakukan perjalanan ketiga Ke Elmshaven Untuk misi yang sama Ketika pembantu Ellen White mengabarkan kedatangan dan tujuan mereka Nyonya White menolak untuk bertemu atau berbicara dengan mereka Dalam perjalanan pulang mereka Dengan merasa lega Mereka mengambil sikap diam Nyonya White sebagai pelulusan Dengan berkata Wah, kali ini Nyonya White sudah setuju Maka tidak berapa lama kemudian Cem menjadi di bawah dukungan dan pengawasan dari Ama Mendapat nasihat mengenai pendidikan medis Saya tidak akan membahas dampak negatif dari langkah tragis ini Kecuali beberapa poin saja Kemudian Dr. Raymond Obomsawin menerangkan beberapa poinnya Kita seharusnya tidak ada kaitan dengan asosiasi dunia Tetapi kita melakukannya Dan itulah sebabnya Kita di bawah tekanan Untuk menyesuaikan kepada pendapat dunia dan medis dunia Seharusnya kita tidak ada dalam posisi itu Ini bertentangan kepada kehendak Allah Juga kepada kebenaran oleh iman Ini sungguh menakutkan Bagaimana dimulainya Hanya dengan memelintir kata Untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Anda Poin ke delapan Mereka tidak akan terlibat dalam kritik yang lebih tinggi Dan kritik kepada manuskrip Hingga tiba di titik Ketika firman Allah dianggap saling bertentangan Dan menyisihkan tulisan roh nubuat Saya pikir Kita tidak perlu banyak membahas mengenai hal itu Mengenai mempertanyakan kesaksian Ketika Anda mendapati adanya orang yang mempertanyakan kesaksian Dan mencari-cari kesalahan Dan berusaha menjauhkan orang-orang dari pengaruhnya Yakinlah bahwa Allah tidaklah bekerja dalam diri mereka Itu berasal dari roh yang lain Ragu-ragu dan ketidakpercayaan Ditinggikan oleh orang-orang yang tidak berjalan Menurut hukum Allah Mereka mengalami kesadaran yang menyakitkan Dan bahwa kehidupan mereka tidak tahan kepada ujian roh Allah Apakah melalui firmannya atau kesaksian dari roh Allah Yang akan membawa mereka kepada firmannya Gantinya mulai dengan hati mereka sendiri Dan menyelaraskan dengan prinsip murni Injil Mereka mulai mencari-cari kesalahan Dan mengutuk cara yang dibuat Allah Untuk membuat kita tahan sebagai suatu umat Pada hari Tuhan Kita tidak bisa mengharapkan adanya penerimaan kebenaran oleh iman Secara organisasi Tetapi di semua tingkatan Akan ada orang-orang yang menerimanya Terang yang melimpah Telah diberikan kepada umat Allah di hari-hari terakhir Apakah hidup saya akan terus berlangsung atau tidak Tulisan-tulisan saya akan terus berbicara Dan pekerjaannya akan terus berlangsung hingga ke titik berakhirnya waktu Tulisan-tulisan saya disimpan dalam file di kantor Dan jika saya sudah tiada Kata-kata ini Yang sudah Allah berikan kepada saya Akan terus hidup dan terus berbicara kepada orang-orang Jadi Martin Ketika kita memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan tulisan roh Allah Dan memegang teguh hukum dan kesaksian Maka kita akan mampu untuk bertahan dengan orang-orang yang akan menerima hujan akhir Itulah tugas yang mesti kita lakukan Sebagai suatu umat Saya mengucap syukur kepada Allah untuk jaminan kasihnya Dan saya mengalami bimbingan Allah dan petunjuk Allah setiap harinya Saya sangat sibuk dengan tulisan-tulisan saya di pagi dan malam hari Saya sedang menuliskan hal-hal yang dibukakan Allah di hadapan saya Beban pekerjaan saya adalah menyiapkan suatu umat untuk bisa bertahan di hari Tuhan Itulah intinya Mereka mesti berpakaian kebenaran Kristus Nama Allah mesti tertulis di dahi mereka Mereka mesti bersuka cita di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah Kristus telah mengukirkan nama-nama dari umatnya di telapak tangannya Kristus tidak akan pernah mengabaikan setiap jiwa yang bergantung kepadanya Baiklah, marilah kita menyimpulkannya Martin Kita hanya membaca bagian yang disorot Kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui tindakan yang benar dari jiwa kepada Allah Kita memiliki nasihat yang begitu indah Jika kita mempedulikannya Dan berkata kepada Allah Tuhan, saya tidak mampu di dalam kekuatan saya sendiri Bekerjalah di dalam diri saya Pengharapan akan kemuliaan Mari datanglah dan bersihkan keabah jiwa ini Dan bawalah saya agar selaras dengan firmanmu Sikap Anda mengenai hal-hal yang mesti dihilangkan dalam hidup Anda Menentukan bagaimana Allah akan menolong Anda Ya, mesti ada sikap berserah kepada kehendak Allah Jika saya ingin mempertahankan pendapat saya Maka Anda tidak mengizinkan Allah bekerja di dalam diri Anda Ya, dan kemudian Nyonya White berkata Tidak pernah kesaksian disajikan secara lebih jelas di hadapan orang-orang Kecuali yang telah dituliskan oleh pena saya Allah menyuruh saya mendorong keras bagi perhatian umat-umat kita Dalam pentingnya belajar Marilah kita mulai bekerja sekarang Dan apakah saya diizinkan untuk terus bekerja Atau beristirahat hingga kedatangan Yesus Pekabaran ini mesti diabadikan Kesaksian ini diberikan dengan tujuan Bukan untuk disepelekan Mengenai kesaksian, tidak ada yang mesti diabaikan Tidak ada yang mesti disisihkan Harus senantiasa direnungkan Tidak ada hal yang mesti diabaikan pada waktunya Adanya hal-hal yang mesti ditahan Karena adanya orang-orang yang menyalahgunakan terang yang sudah diberikan Setiap titik dan noktah Adalah sangat penting dan mesti muncul tepat pada waktunya Setiap titik dan noktah Apakah ini sama? Seperti yang dikatakan Alkitab mengenai hukum Ini adalah keadaan yang sama Tidak ada titik atau noktah akan dihilangkan dari hukum Anda tidak bisa menghilangkan satu titik atau noktah dari tulisan roh nubuat Jadi orang-orang terhormat ini beserta kelompoknya yang menempatkan diri mereka Dalam menentang apa yang dituliskan di dalam roh nubuat Menyisihkannya Dan berkata, ini adalah bersifat bidat Ya, berkata ini adalah bersifat bidat Maka mereka berada dalam jalan tergelincir Mereka bisa saja para sarjana Mereka bahkan bisa saja telah belajar di universitas besar dunia Tetapi mereka tidaklah lebih pandai Dari apa kata firman Tuhan Jadi, Martin bagaimana kita menerapkan kebenaran Kristus Dan bagaimana kita mengetahui telah menerapkannya Kita menerapkannya dengan pertolongan Yesus dan roh kudus Dan kita mengetahuinya Jika kita menurut kepada hukum Seluruh hukum Jadi apa yang telah diberikan Allah kepada kita Apakah di dalam firman Allah Atau melalui tulisan roh nubuat Itu merupakan peta jalan Dan setiap penyimpangan dari hal itu Tidaklah selaras kepada roh Allah Kiranya Allah memberi kita hikmat Agar senantiasa setia kepada jalan Allah Yang adalah diberikan kepada gereja ini Gereja ini adalah biji mata Allah Tetapi jika ada orang yang tidak sependapat Itu menjadi masalah Allah Dan bukan masalah saya atau Anda Jangan menjadi patah semangat Jika Anda melihat hal ini Bapak Sorgawi Kami sedang hidup di masa yang sangat serius Dan kami sedang memperoleh berbagai informasi Yang saling berbenturan dalam berbagai topik Hanyalah melalui pertolongan roh Allah Barulah kami mampu bertahan di hari-hari terakhir Tuhan Jadikan kami alatmu Yang akan menerima hujan akhir Dan membawakan seruan nyaring Karena dengan segera engkau akan datang Di dalam awan-awan di langit Maka kemudian semua topik ini Akan untuk selamanya terselesaikan Tolonglah kami untuk mendapat hal ini Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Diproduksi oleh Amazing Discoveries Africa Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith Terima kasih kepada semua pihak Yang dengan limpah telah mendukung Dengan dorongan semangat Doa dan sumbangan finansial Untuk keterangan lebih lanjut Mengenai Amazing Discoveries Africa Semua ini tidak mungkin terlaksana Tanpa kasih karunia dan berkat Dari Tuhan kita Yesus Kristus Yang patut dipuji dan dimuliakan Terima kasih kerana menonton!